Nah teman-teman semua sekarang kita berada di desa Kars jadi disini kita lihat ini pemandangannya sangat bagus sekali ya saya sudah berada di ramang-ramang ya tepatnya di dermaga 2 kita mau menjelajahi di lokasi ini tadi sempat hujan ya sekarang kita sudah udah nggak hujan lagi tapi matahari sudah sudah nggak ada tapi nanti kita akan lihat ya Apakah pemandangan yang ada di ramang-ramang sesuai ekspetasi atau enggak kita sudah berada di dalam perahu ini untuk kapasitas berapa ya 1-4 orang itu dia tarifnya 200.000 rupiah tapi nanti kalau misalnya pemandangan bagus pun akan worth it kali ini saya berkesempatan untuk melihat keindahan alam yang jarang kita temui dimanapun di Indonesia bahkan di belahan dunia lokasi ini terletak sekitar 40 km ke utara dari kota Makassar kita akan melihat pemandangan gugusan Kars atau pegunungan Kapur yang telah ditetapkan sebagai Geopark nasional pada tahun 2017 di sebelah kanan dan kiri kita terdapat pohon bakau dan nipah serta pemandangan Kars yang menjulang tinggi saat ini saya sedang menuju ke kampung beruak salah satu desa di ramang-ramang yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan untuk mencapai lokasi ini kita menggunakan katinting atau perahu yang melewati di sungai putih kita sudah sampai di kampung Kars disini kita akan turun dan foto-foto dan setelah itu nanti kita balik dengan kapal yang sama sekarang kita berada di desa Kars jadi disini kita lihat ini ya pemandangannya sangat bagus sekali ya tebing-tebing di sini ini salah satu bahan baku semen makanya tadi kita waktu perjalanan ke sini itu kita ketemu kabrik semen kita ada tiketnya itu nih 5000 rupiah untuk retribusi di wilayah ini ini namanya retribusi kampung beruak untuk domestik 5000 rupiah jadi ini merupakan unit usaha ekowisata ramang-ramang Desa Salendrang Kecamatan Bantoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan disini itu kalau kita perbandingan ya di belakang ini kan banyak Kars ya ini mungkin seperti di halong bay cuma kalau di halong bay itu ininya dibawahnya itu kan laut kalau ini dia rawa-rawa sama seperti ini dia bentuknya ini sudah mulai gerimis lagi jadi kita emang tidak bisa lama-lama disini tapi sudah cukup untuk foto-foto untuk melihat salah satu keindahan alam yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan disini mungkin kalau kamu penasaran kamu bisa datang ke sini teman-teman semua saya sudah puas jalan-jalan disini di ramang-ramang tadi kita juga sudah ke Bantimurung hari ini mungkin hanya dua tempat yang kita kunjungi tapi saya sudah sangat puas sekali dan sekarang saya akan pulang lagi dengan kapal sampai ketemu di episode berikutnya jangan lupa untuk like share dan subscribe ketemu di video ketemu di video berikutnya se 확 zuasnya langsung nieuwe video yang love dan tekan terima kasih ya